Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Nusdiamawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Cara rekam dan daftar terregistrasi supplier PPNPan baru tahun 2024 Disakti dan gaji WIB Kemenkiu untuk PPNPan Ada pun langkah singkatnya Yang pertama, pada gaji WIB Kemenkiu PPNPan Silahkan nanti direkam data PPNPan yang baru Menu input data, tengok PPNPan, klik tambah baru Rekam kontrak, keluarga inti, jika ada Rekam status kawin, dan seterusnya Bapak Ibu Ada pun caranya, coba sambil kami praktikkan Secara singkat dan cepat Kita login ke aplikasi gaji WIB Kemenkiu untuk PPNPan Silahkan nanti pada menu input data, tengok data PPNPan Di klik, tambah baru, tengkam data Untuk melakukan pengekaman data PPNPan yang baru Mulai dari ini, nomor KK, nama, dan seterusnya Bapak Ibu Sampai nanti memasukkan Nama cabang Rekening, dan juga Nomor Rekening, beserta nama Rekeningnya Terakhir, tinggal disimpan Selesai diisi untuk data PPNPan yang baru Pengikutnya Bapak Ibu Silahkan dicik apakah sudah masuk ke bagian Tampilan Dashboard disini Untuk data-data nama PPNPannya Jika sudah masuk, nanti silahkan ditambahkan Rekam kontrak atau ISK Caranya di bagian detail ini Dipilih siapa tadi PPNPan yang baru, orangnya Klik detailnya Rekam kontrak Silahkan di klik Rekam tambah yang baru Untuk tahun berjalan, tahun 2024 Hingga ke Rekam Bapak Ibu Nanti dimasukkan kontraknya atau ISK-nya Berserta penghasilan atau gajinya Jangan lupa nanti dilakukan Depout seperti ini Setelah dengkam kontraknya Jika ada keluarga Inti Silahkan dimasukkan Di bagian keluarga inti ini Diklik Tambah Nama keluarganya Terakhir Bapak Ibu Kita menyesuaikan status kawinnya Pada menu input data Nuh status kawin Jika sudah pengenah dengkam Untuk tahun berjadannya Seperti ini Tinggal klik Aksi pensilnya ubah Jika belum dengkam Tinggal klik tambah baru Di sini Sudah kami dengkam Nanti silahkan dipilih Klik ubah data Klik lihat Cari Bapak Ibu Yang baru tadi Siapa nama pegawainya Biasanya statusnya Akan bergembang Merah Sebelum kita sesuaikan Setelah itu Tinggal kita edit Di bagian statusnya Kita sesuaikan Bapak Ibu Nanti akan bergembang Kembali menjadi Hijau Setelah kita simpan Terakhir tinggal disimpan saja Bapak Ibu Klik simpan Otomatis nanti jumlah Pegawainya akan bertambah Sesuai dengan Yang kita input Berapa tambahan Pegawai banknya Ini sudah selesai Bapak Ibu Untuk Dweb gaji PPNnya Langkah berikutnya Kita melakukan Pengkaman Data Supplier Di Sakti Jangan Langsung saja Kami praktekkan Satunya login Ke operator Komitmen Tahun Anggaraan 2024 Manu Komitmen ROH Supplier Disini Kami sudah langsung Login Ke operator Komitmen Silahkan dipilih Menunya Komitmen ROH Supplier Disini Bapak Ibu Jika Supplier Yang Terdahulu Sudah ada Bisa ditambahkan Pada header Yang ada saja Bapak Ibu Jika belum ada Headernya Bisa klik Rekam baru Sekali lagi Kami ulangi Jika sudah ada Headernya Yang terdahulu Sesuai dengan Jenis Tipe Suppliernya Tadi Misal BPNPN Biasanya Lainnya Badan Usaha Tipe 6 Jika belum ada Baru nanti Ditambahkan Header baru Disini Bapak Ibu Karena kami sudah ada Headernya juga aktif Jadi Kami pilih Yang sudah ada saja Jangannya Dipilih Header Yang sudah ada Bapak Ibu Misal Yang ini Tiga di klik Tiga dipilih Supplier Redress Banyak penerima Bagian bawah Tinggal klik Rekam Isi data Yang ada Sesuai Kolomnya Disini Mulai Nama penerima NPP Alamat Negara Nomor Kening Nama penerima Kening Pastikan Bapak Ibu Disini Data Yang kita inputkan Di Penambahan Atau perekaman Supplier Disaktinya Ini Sama Dengan Data Pada Gaji WIP PPNPN Tadi Baik Nama penerimanya NPP Alamatnya Nama Pemilik Kening Nomor Nomor Kening Kodi Bank Serta Nama penerima Dan NPP Detil Cabang Bank Juga disini Penting Bapak Ibu Harus sama Dengan Data Gaji WIP PPNPN Tadi Intinya Disamakan Saja Bapak Ibu Dengan Gaji WIP PPNPN Untuk Datanya Yang Diperlukan Disini Untuk Permisian Supplier Setelah itu Bapak Ibu Setelah diisi Tinggal Klik Simpan Langkah Berikutnya Setelah Disimpan Kita Melakukan Cetak Resume Supplier Cangannya Masih Menu yang Sama ROH Cetak Resume Supplier Silahkan Nanti Dipilih Bapak Ibu Header Nya Tadi Dipilih Bisa PPNPN Yang ini Kalian pilih Setelah itu Tinggal Klik Unduh Bagian bawah Klik Unduh Biasanya Akan Masuk Ke menu Report Terlebih dahulu Kita Masuk Ke menu Report Monitoring Cik Statusnya Di sini Apakah Sudah Selesai Jika Belum Selesai Klik Replace Beberapa Kali Sampai Statusnya Selesai Jika Sudah Selesai Tinggal Klik Download Silahkan Dicetak Resume Supplier Jika Disini Bapak Ibu Kurangnya Tergabung Semua Dengan Supplier Yang Lama Silahkan Nanti Disesuaikan Saja Bisa Yang Dimasukkan Atau Cetak Nama Supplier Yang Baru Saja Namun Jangan Lupa Bagian Akhir Tandai tangannya Wajib Dibuat Untuk Tandai tangan PPK Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Tinggal Kita Melakukan Upload Yang Sudah Ditangani PPK Tadi Cangannya Masih Di menu Yang Sama Komitmen Komitmen Upload Atau Import Upload Dokumen Pendukung Supplier Silahkan Nanti Dipilih Jenisnya Tadi Yang Mana Yang Kita Tambahkan Baru Tinggal Dipilih Di bagian Bawah Di Choose Cari Datanya Bapak Ibu Kelengkapan Resumernya Tadi Tinggal Dipilih Bapak Ibu Setelah Upload Dokumen Tadi Bapak Ibu Jangan Lupa Pilih Jenis Dokumen Bantukung Silahkan Disesuaikan Bapak Ibu Disini Pilihannya Apa Ada Beberapa Pilihan Sesuaikan Saja Misalnya Ini Tadi Citakan Sama Supplier lainnya silahkan ditanyakan dan dikondinasikan dengan KPN masing-masing di wilayahnya sekali lagi kami ulangi masalah bengkas yang di upload selanjutnya semua supplier tambahan selanjutnya silahkan sesuaikan dengan sangat-sangat yang ada di KPN masing-masing langkah terakhir jika sudah di upload tadi tinggal melakukan OTP suppliernya masuk ke user validasi PPK komitmen adika adika supplier intern koneksi OTP pilih supplier yang baru saja silahkan masuk di komitmen adika adika supplier intern koneksi OTP silahkan nanti Bapak Ibu di klik nama jenis suppliernya tadi headernya apa yang ingin kita lakukan OTP di klik saja Bapak Ibu otomatis disini biasanya bengkasnya akan muncul jika kita sudah melakukan upload dokumen tadi ke bawah Bapak Ibu ke bawah Bapak Ibu silahkan nanti dipilih siapa nama pegawai yang baru kita tambahkan saja yang ingin kita registrasi atau register dicentang Bapak Ibu siapa namanya di bagian disini tinggal klik pilih langkah terakhir langkah terakhir Bapak Ibu tinggal kita proses jika semuanya baru Bapak Ibu bisa nanti pilih semua halaman jika semuanya softwarenya yang kita dapatkan baru tinggal klik proses Bapak Ibu lakukan OTP seperti biasa langkah terakhir tinggal kita lakukan check statusnya nanti apakah berhasil pada saktinya bisa dimonitoring dan juga pada OMSPAN bisa check berkala mode commitment cari data supplier masukkan pattern pencarian sesuai tipe suppliernya untuk OMSPAN Bapak Ibu seperti biasa disini silahkan nanti dimasukkan kode KBPN tipe 6 silahkan filter berdasarkan apa yang mudah kita cari berdasarkan nomor rekening bagian bawah disini nomor rekening penerima tinggal klik kirim check statusnya apakah sudah muncul atau aktif dan juga ada NRS ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan secara singkat dan cepat terkait masalah pendapatangan PPN-PN baru serta registrasi supplier PPN-PN baru di Sakti dan Gaji Web Kementerian Keuangan PPN-PN semoga bermanfaat bagi kita semua mohon maaf jika dalam penyampaian atau perkataan kami ada salah atau kurangnya akhirnya kami sudahi dengan Nabi Laitaufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PPN-PN PPN-PN PPN-PN